Nita Gunawan kasih kode di madu pingin banget diajak lebaran di rumah Rafi Ahmad Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Nita Gunawan tidak mengikuti acara perayaan lebaran yang digelar Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Padahal nama Nita Gunawan Santer dibicarakan lantaran isu kedekatannya dengan Rafi pada beberapa waktu lalu Sementara itu Rafi Ahmad dan Nagita Slavina mengundang beberapa rekan selebriti untuk merayakan lebaran di rumahnya Beberapa rekan selebriti yang hadir diantaranya Marshall Widianto, Fuji, Fadli Faisal, Gading Martin, Baim Wong, dan Paula Verhoeven Lirik lagu untuk lebaran besok waktu halal-bihalal gak sengaja ketemu orang masa lalu kita tulis Nita Gunawan Lewat lirik lagu Apa kabar sayang yang dinyanyikan oleh grup musik armada Nita Gunawan kemudian berjoget ala video TikTok Entah disana kau rasa bahagia atau malas sebaliknya Telah lama kita tidak bertemu bunyi lirik lagu tersebut Tidak hanya sekali Nita Gunawan kembali memberikan kode perasaan rindunya sekaligus menyinggung Perihal dimadu lewat caption Instagramnya Madu, ma, du, kamu, kamu, rindu, 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 kata Nita Gunawan sehari setelah lebaran Di titik dari Instagram at nitagunawan09 Perihal itu sejumlah netizen ikut memberikan respon dan komentar yang beragam Madu, madu maksudnya kode grafi tulis seorang netizen Pingin dimadu, ah, kata netizen lain Kayak buat AAR ucap netizen lainnya Gonsi peliburan bareng Raffi ke Bali ini bantahan Nita Gunawan Nita Gunawan belakangan ini tengah menjadi sorotan di media sosial Lantaran diduga memiliki hubungan spesial dengan Raffi Ahmad Kabar ini bermula saat keduanya tampil bersama di salah satu acara televisi Dalam sebuah cuplikan video yang viral di media sosial beberapa waktu lalu Terlihat Raffi mencolik Nita, selain beredarnya kemesraan yang terekam kamera hingga viral di jangat media sosial Isu persengingkuan itu makin diperkuat lantaran Nita nampak mengunjungi beach club milik Raffi di Bali Terkait hal itu, Nita menjelaskan bahwa dia hanya diundang oleh Raffi untuk meramaikan pembukaan beach clubnya Saat itu, kata Nita, Raffi juga tidak ada di lokasi Jadi, pas aku di Bali, Raffi tahu aku di Bali Dia mau memit, bantuin dong datang ke beach club aku bantu ramein foto-foto Tapi dia nggak ada di Bali Soalnya di sana juga banyak artis yang datang pembukaan beach club Banyak ada telegram, ada public figure, ada artis, kata Nita Gunawan Seperti dikutip dari tayangan di Youtube Mendengar hal itu, Rian Ibram kemudian menanyakan seberapa dekat hubungannya dengan Raffi Ahmad Sehingga Raffi mau mengundang Nita untuk hadir dalam persembian beach clubnya di Bali Soal hal itu, Nita mengaku sudah bekerja sama sejak lama Dalam satu program hiburan dengan Raffi Kita kerja di salah satu program acara hampir 7-8 bulan Shooting setiap hari, shooting bersama aku Nggak deket hanya dengan Raffi doang sama Vicky Aku deket, kita kerja sampai malam Ungkap Nita Gunawan Sementara itu, terkait dengan kabar dia dan Raffi yang liburan bersama di Bali Nita pun menepisnya Sebab saat itu, dia pergi ke Bali bersama dengan teman-temannya Aku ke Bali tanggal 22 Maret Raffi seminggu kemudian datang itu sama keluarga dan adiknya Aku nggak pernah diam-diam ke Bali Ngapain aku diam-diam ke Bali? Kalau memang ada apa-apa, ngapain diposting? Aku sama teman cewek aku ada di story kok Ungkap Nita Gunawan Nita juga dengan tegas mengatakan bahwa hubungannya dengan Raffi Ahmad Tidak hanya sebatas pertemanan belaka Dia juga tidak perlu merasa takut akan tuduhan orang Tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan orang-orang Kalau nggak ada apa-apa, ngapain takut? Terus klarifikasi saya sini Karena nggak ada apa-apa Teman deket, teman Dia teman aku juga katanya Tidak mengatakan bahwa hubungannya Nita Gunawan Nita Gunawan bongkar awal mula Memiliki kedekatan dengan Raffi Ahmad Rumah tangga pasangan Raffi Ahmad dan Agita Slavina Tiba-tiba diterpai isu persingkuhan Pria 35 tahun itu bahkan dikabarkan Memiliki hubungan spesial dengan seorang presi tercantik bernama Nita Setelah sempat bungkam Nita Gunawan akhirnya akan bicara terkait hubungannya dengan ayah dua anak tersebut Ia bahkan mengungkap awal mula Dirinya bisa digosipkan memiliki hubungan asmara dengan Boss Ranz Entertainment tersebut Gara-gara aku ke Bali dan ke Mari Beach Club Aku foto sama teman-temanku Ucap Nita Gunawan Dari sana kemudian banyak netizen yang berspekulasi Jika Raffi Ahmad benar-benar tertarik dengan Nita Gunawan Padahal hubungan keduanya Hanyalah sebatas pertemanan belaka Unggahan video pengakuan Nita Gunawan itu Kemudian dibagikan kembali Oleh salah satu akun gosip di Instagram Tidak ayal video tersebut menuai komentar negatif dari para netizen Yang salah gimana-gimana tetap Raffi Kalau Raffi jaga jarak dan gak nanggepin Pasti cewek-cewek juga gak begitu Tulis at Dinda Laras Kelewatan cari duit sampai segini sultan Ini sampai akhir hayat Akan ada videonya bagaimana anak-anak menilai kamu Raffi Tulis at Nelia Ayu Ting-Ting tertawa melihat berita terkini Tulis at Yung-Ki Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton